Intro Wah, ada es krim coklat kesukaanku Sayang, hari ini kamu jangan makan es krim dulu ya Memangnya kenapa, Ma? Ya, kamu kan sedang batuk, Ki Baiklah, Ma Kiki, Kiki, ini minum dulu airnya ya Terima kasih, Ma Mama perhatikan, dari tadi kamu batuk terus ya? Iya nih, Ma, tenggorokanku rasanya gatel sekali Apa obat batuknya sudah kamu minum? Sudah kok, Ma Nah, seharusnya batukmu itu sudah mulai berkurang loh Maafkan, Kiki, Ma Tadi saat Mama pergi dari dapur, diam-diam Kiki makan es krim ya, Ma Oh, jadi itu sebabnya, mengapa kamu terus-terusan batuk ya? Iya, Ma Adik-adik, mari kita membaca Yunus 1 ayat 1-7 Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan Ia pergi ke Yavo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis Jauh dari hadapan Tuhan Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada alahnya Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ Lalu tertidur dengan nyenyak Datanglah nah koda mendapatkannya sambil berkata Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak, bangunlah berserulah kepada alahmu Barangkali alah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa Lalu berkatalah mereka satu sama lain Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui Karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi Yunus diutus oleh Tuhan ke Niniwe untuk menyampaikan pesannya Namun Yunus justru memilih pergi ke Tarsis, kota yang jauh dari Niniwe Yunus tidak mendengarkan perintah Tuhan Ketidak taatan Yunus kepada Tuhan membuat kapal yang ditumpanginya terkena badai yang besar Yunus pun harus dilempar ke laut untuk menyelamatkan semua penumpang kapal Adik-adik, apakah kamu sudah taat kepada orang tua terlebih kepada Tuhan? Mari kita belajar taat kepada Tuhan Tuhan senang kepada anak-anak yang taat Mari berdoa Bapak di surga aku mau menjadi anak yang taat Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!